Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang telah selesai dilaksanakan pekan lalu menghasilkan kesimpulan keketuaan atau Chair Summary untuk menyepakati komitmen dan kerjasama berkelanjutan turisme berbasis maritim di kawasan Pasifik. Sejumlah poin dalam Chair Summary Forum kedua IPPP adalah urgensi pembangunan regional dalam pemanfaatan sumber daya laut, peningkatan pariwisata bahari yang berkelanjutan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda di sektor maritim. Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus menilai untuk pengembangan konektivitas dan infrastruktur di kawasan Pasifik, Indonesia mendorong pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kerjasama turisme berbasis maritim dengan negara-negara kawasan Pasifik. Tentunya bagaimana memberdayakan masyarakat di sana tentunya melihat dari potensi yang ada. Sehingga dalam pertemuan ini yang kita angkat tentang apa, tentang turisme juga berbasis maritim. Artinya bagaimana seperti katakan Indonesia kan sama dengan Raja Ampat, itu kan kemudian kita lihat di mana di NTT, itu sama, mereka sesama Melanesia, kemudian kondisi geografinya sama, itulah yang kita akan bawa ke sana. Bawa ke sana untuk mereka adopsi, termasuk masalah turisme. Bagaimana mendatangkan turis ke sana, itu akan mempunyai nilai tambah. Adila dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.